Assalamualaikum, hi guys, terima kasih telah menonton video keluarga kucing reres Kali ini aku akan membahas kucing memang tidak boleh makan nasi Lantas mengapa masih diberi makan nasi dengan ikan Baiklah, pembahasan yang harus dibahas Mengapa kucing gak boleh makan nasi, itu dulu ya Kesimpulannya karena kucing gak bisa makan karbohidrat Mereka hanya bisa diberi protein saja Tapi dari banyaknya informasi yang beredar Mengapa para emak-emak termasuk saya Masih keke untuk mencampuri nasi dengan ikan sebagai makan kucing Seakan tutup mulut dengan eh Seakan tutup telinga dengan statement tersebut Ada beberapa faktor alasannya Satu, faktor ekonomi Mungkin di sebagian orang bisa hanya memberi makan kucing dengan ikan to Atau ikan saja Tapi di sebagian orang tidak bisa Ikan harus dicampuri dengan nasi terlebih dahulu Apalagi mempunyai anabul yang lebih dari lima Sangat membuat keuangan mungkin melonjak Mengatur keuangan untuk anabul lebih besar Ketimbang keuangan untuk diri sendiri Kedua, faktor cuaca atau musim Karena ketika cuaca tidak bagus Biasanya para nelayan tidak menjual ikan Karena tidak bisa mencari ikan di laut Makanya jarang ada ikan ketika musim-musim hujan Nah, dari dua faktor tersebut Saya menyadari Kalau memberi kucing makan nasi membuat pup mereka menjadi tidak padat Tapi biasanya untuk menghindari hal tersebut Saya bisa mengakalinya Dengan memberi jenis makan yang berbeda dalam satu hari Mungkin para teman-teman bisa mengikuti saran saya Kalau pagi, makan nasi dan ikan Siang sampai sore, mereka makan makanan kering Dan kalau malam, mereka makan leher-leher ayam Ataupun ingseng lele Begitulah ya guys Terima kasih telah mendengarkan ini Ini hanya pendapat saya Dan selanjutnya, kalian akan dihadiri dengan kucing yang lagi mukbang Terima kasih Terima kasih telah menonton Ryan Little Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton